Juara 7 Drama prahara kerajaan Inggris lagi diomongin banget, boleh lah. Lo tonton film tentang kerajaan yang wajib lo tonton nih. Masuk di urutan paling bontot teman ini kak, ini dia di posisi yang ke-7. Juara di nomor 7 Juara kita di nomor 7 adalah film The King. Ini filmnya diangkat dari karya William Shakespeare yang berjudul Hand Riot ya. Ini menceritakan tentang seorang raja muda Henry yang kelima. Yang diharuskan untuk menggantikan ayahnya yang meninggal saat di tengah peperangan. Dan selain itu dia tuh juga harus mengatur politik kerajaan Inggris pada masa itu. Yang penuh dengan intrik dan juga pengkhianatan. Dan dipastikan lo nonton ini emang harus dalam kondisi yang gak sambil ngerjain something ya. Misalnya sambil kerja atau sambil masak. Tapi emang beneran harus fokus lo tonton. Juara kita di nomor 6 adalah Victoria. Ini adalah series yang menceritakan tentang kisah hidup Ratu Victoria. Yang diperankan sama Gina Kuhlman. Dari awal pernikahannya dengan Pangeran Albert. Proses kelahiran para anaknya. Sampai perjuangan Ratu Victoria. Dan mengeimbangkan tugasnya teman indika. Sebagai ratu sekaligus istri dan ibu dari anak-anaknya. Keren sih empower woman banget lah film ini. Karena series ini pun juga ngedapatin respon yang cukup baik. Dengan nilai 82 persen di Rotten Tomatoes. Jadi kalau lo penasaran bisa nonton lagi. Lumayan text time lo. Apa ya? Ngabisin waktu lo dengan secara produktif ya. Dengan berpikir nonton film ini teman indika. Bisa jadi rekomendasi lo buat weekend besok. Jual di nomor 5. Yaitu The Hollow Crown. Yang juga merupakan salah satu series. Yang diangkat dari karya William Shakespeare nih. Karena dibagi jadi dua cycle ya. Yang menceritakan sebagai kisah dari toko penting di karya Shakespeare. Seperti King Richard II. Dan juga dibintangi sama aktor-aktor terkenal. Seperti Badaric Cumberbatch. Dan series ini juga dipenuhi dengan perebutan kekuasaan. Ada pembalasan dendam. Konflik keluarga dan juga pengkhianatan. Dan series ini juga ngedapetin rating yang besar banget loh. Di Rotten Tomatoes. Dengan skor itu 98 persen. Siapa sih yang gak pengen tau. Kisah cinta Ratu Inggris. Nah karena hampir di film ini. Kisah cinta antara putri dan juga pangeran. Mungkin cuma dalam dongeng aja ya teman indika. Padahal ada banget Ratu Inggris. Yang kisah cintanya itu bisa dibilang romantis. Jadi pernikahan Ratu Elizabeth II dan pangeran Philip itu bertahan 69 tahun. Dan lo pasti ngebayangin ya gimana caranya pernikahan mereka bisa awet banget. The Hollow Crown juga lumayan banget menceritakan kisah cinta romantis ini teman indika. Jadi kalau lo pengen sesuatu yang sweet tapi agak sedikit hard. Boleh tuh ditonton The Hollow Crown. Juara di nomor 4. Ini pas banget di urutan yang keempat yang bakal gue kasih tau adalah lo harus banget nonton film Downstone A.B. Yang direkomendasin juga sama Donny. Karena ini adalah serialnya yang tayang sebanyak 6 season dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Adalah salah satu serial tentang kerajaan Inggris yang sangat terkenal. Karena series ini tuh menceritakan tentang kisah keluarga aristokrat Inggris ya. Dengan pelayan-pelayannya pada abad 20 awal. Dan saking terkenalnya teman indika. Donton A.B. ini sukses lo nerima puluhan penghargaan. Dan diantaranya adalah Golden Globe dan BAFTA. Kenapa sih bisa sebegitu bagusnya? Karena di tahun 20-an itu fashion ya. Lo tau. Topi berbulu. Jas tiga potong. Turis dari seluruh dunia. Itu berbondong-bondong ke Castle Highcler di Inggris. Dan lokasi adegan serial televisi Downstone A.B. ini. Sekarang diangkat ke layar lebar juga. Dan film Downstone A.B. itu juga ditayangkan Pardana di Inggris. Pada di beberapa tahun kebelakang di tahun 2010. Sebelum seluruh dunia tau juga. Ini filmnya patut untuk lo tonton. Karena sebegitu menarik dalam segi visual. Penasaran gak sih kayak apa? Coba ya. Weekend besok ditonton. Jualan di nomor tiga. Saris ini bertambahkan konflik kerajaan Inggris yang tradisional. Latarnya itu sekitar abad ke-16. Meskipun cukup lawas ya teman indika. Tapi cerita dari Saris ini bisa dibilang realistis. Makanya gue masukin di urutan yang ketiga. Karena The Two Doors ini ya. Menceritakan tentang kehidupan Henry ke-8. Kerajaan yang jadi tanggung jawabnya. Dan juga hubungan cintanya nih. Dengan beberapa wanita. Cukup penuh dengan konflik bukan? Karena Saris ini juga berisi banyak banget intrik. Fitnah juga antar keluarga. Bahkan sampai ada yang dieksekusi. Penasaran gak sih sama ceritanya seperti apa? Lo masih nonton banget. The Two Doors. Wah ini filmnya. Tahun 1464. Latarnya. Gue gak ngerti deh tuh ya. Tahun segitu lagi abadnya lagi ngapain ya teman indika. The White Queen. Ini seris yang berlatarkan negara Inggris tahun 1464. Nyeritain tentang Edward IV. Yang menjadi raja atas bantuan Lord Warwick. Jadi ini adalah seorang manipulator licik dan cerdas banget. Mungkin kayaknya kita tercetus. Jadi banyak banget film-film. Penuh dengan strategi. Terus juga curi-curian dari film ini nih. Karena dalam film ini Edward yang berusaha banget ngelawan keluarga bangsawan Lancaster. Malah jatuh hati kepada salah satu putri dari keluarga tersebut. Elizabeth Woodville. Yang diperankan oleh Rebecca Ferguson. Bagus teman indika filmnya. Makanya gue masukin di urutan yang kedua. Siapa tau lo pengen tonton besok. Langsung aja. Tonton tuh. The White Queen. Pastilah lo udah nonton ini pasti di Netflix. The Crown ya. Karena merupakan series yang menceritakan tentang sosok Queen Elizabeth II alias Ratu Elizabeth II di Inggris. Dan serial ini menceritakan kepemimpinan Ratu Elizabeth pada masa muda. Karena series ini juga ngedapatin rating cukup bagus banget. 8,7 loh dari 10 di IMDB. Nah selain itu juga series ini dipuji banget. Karena bisa mempresentasikan kehidupan Ratu Elizabeth II. Dengan akurat sebagaimana yang tertulis dalam sejarah aslinya. Bentukannya mirip banget teman indika. Bajunya, latarnya, semua orang-orangnya. Menurut gue sih patut diacungi jempol ya. Dan film ini patut untuk kita tonton. Semoga aja film-film tadi bisa merekomendasikan lo buat me time besok. Thank you banget udah mendengarkan dari jam pas sore tadi. Sekarang udah di jam 8 malam. Berarti gue harus ganti ya nih. Sama Den Boy di Talking Sport ya. Den Boy dengan tamu spesialnya. Jadi ditungguin aja. Stitchin terus cuma di 91,6 indika fam. Selamat hari weekend teman indika. Besok bisa libur panjang lagi. Bisa tidur jauh lebih lama lagi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Happy weekend. Bye.